Assalamualaikum Cikali Agak Karebat Takmaneng Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat Prima Bersama keluarga Semoga semua urusannya dimudahkan Semoga yang belum ketemu jodoh Dipertemukan segera dengan jodoh terbaiknya Yang sudah berkeluarga Jadi keluarga yang bahagia Setelah di video sebelumnya Kita menikmati keindahan alam Di lokasi Kincir Angin Raksasa Tolos Kabupaten Jenek Ponto Coba tebak sekarang dimana lagi Perjalanan-jalan kita ada di Jenek Ponto Dan sekarang ada di Masjid Angun Jenek Ponto Ayo Jadi kita masih berada di kota Jenek Ponto Dan saat ini Sedang berada di jalan Lantuk Dempasewang Di Binamo Tepatnya di Masjid Angun Jenek Ponto Yang megah Dan saat ini sedang membuat Gebrakan baru Menurut Teman-teman pengurus Masjid Agung ini Masjid yang dibangun sejak 1976 ini Saat ini mengikhtiarkan Lebih banyak program-program Yang melayani umat Hal ini menurut beliau Terinspirasi Dari kunjungan ke Masjid Modern Kuri Langit Di Kabupaten Baru Setelah kunjungan tersebut Para pengurus Dan jemaah Sepakat untuk membuka Pelayanan di Masjid ini Selama 24 jam penuh Salah satu bentuk pelayanan itu adalah Memberikan pelayanan khusus Untuk para musafir Yang sehingga Beristirahat di Masjid ini Karena secara geografis Jenek Ponto ini Memang Jadi Akan mudah jadi tempat persinggahan Terutama Mereka yang sedang Jarak Perjalanan jauh Baik itu dari Makassar menuju Keselatan Seperti Buluk Kumba Singjai Ataupun yang sebaliknya Biasanya Di Jenek Ponto ini Ada tempatnya Untuk capek Terlebih lagi Kalau perjalanannya itu Perjalanan malam Nah Dengan adanya program ini Para musafir Yang sehingga di halaman Sehingga di masjid ini Tidak hanya Sekedar Sehingga di halaman saja Sekedar Beristirahat di teras saja Tapi Pengurus masjid Berikhtiar Dengan menyiapkan Keperluan Keperluan musafir Semisalnya saja Cemilan Minuman Dan bahkan Menemani Untuk Sekedar Mengobrol Karena Ada Sip Dari jamaah Dan pengurus Setiap malam Yang akan Berjaga Di masjid ini Selain itu Kegiatan-kegiatan Keagamaan Kegiatan-kegiatan Kekoranan Juga Semakin Ramai Di setiap saat Jadi Berada Di masjid ini Itu Tidak lepas Dari Suara Orang-orang Mengaji Ada jamaah-jamaah Dengan membentuk Kelompok-kelompok Untuk belajar Kurang Belajar Tahsin Baik itu Dari Anak-anak Dari Remaja Bahkan Hingga Orang tua Ini Tentunya Sangat bagus Untuk dicontoh Oleh masjid-masjid lain Karena Masjid agung Dengan fungsinya Sebagai masjid Daerah Dengan Kegiatan-kegiatan Besarnya Tetap Menyiapkan Program-program Yang rutin Terutama Program-program Pembelajaran Kurang ini Semoga Bisa jadi Inspirasi Buat Masjid-masjid Lain-lainnya Terima kasih Terima kasih Sudah Bersama Hingga Akhir Video ini Cikali Semuanya Sehat Selalu Ingat Like Comment And Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh